Udah di nampu Seperti apa cerita dari Yusril Iya Saudara Yusril Iya Bagaimana cerita Yusril itu bisa hilang Kok bisa hilang di Danau Kaco Awal cerita itu Sebelumnya tidak ada niat sama sekali Untuk pergi ke Danau Kaco Tiba-tiba bangun tidur di pagi hari Kepikiran pergi Danau Kaco Dengan kepikiran mendadak saja Tanpa rencana sebelumnya Setelah itu Langsung siap-siap berangkat Perjalanan dari rumah ke Wisata Danau Kaco itu 45 menit pakai motor Kami langsung perkir motor Terus lanjut perjalanan Menuju wisata Danau Kaco Sama siapa? Dengan saudara Ipar Berdua saja? Iya Terus? Terus kami lanjut perjalanan Dengan jalan kaki Jadi kami fokus jalan Terus jalan Hampir sampai di Danau Kaco itu Satu kali nyeprang sungai Kalau tidak salah Itu sampai Danau Kaco Tertahunya kami kesasar Setelah menyeberang sungai? Iya Ketika menyadari Kesasar itu kapan? Setelah Sudah dua kali Mutar-mutar di tempat itu Malumlah itu di Di hutan Di hutan Sudah tidak ada jalan lagi Untuk lanjut atau apa Kami atau saya sendiri Mengambil pikiran Untuk mengikuti Aliran sungai Dan dimana biasanya Aliran sungai itu Pasti tembus ke desa Iya Jadi kami ikuti Arus sungai itu Tertahunya Semakin diikuti Arus sungai itu Semakin jauh Perjalanan kami Oh malah mengarah ke Gunung yang sebelah gitu Iya Dari kerinci itu Pakai arah Ke arah Muku-muku Muku-muku Tapi gini Katanya Kalau diisu di desa kita itu Kadang dilebih-lebihkan Ada yang kita gak tau Saya juga dengar dari orang desa Bahwa Yusril bisa hilang itu Karena ikut mamboa Kata orang Mamboa itu makhluk gaib Gaib Benar atau tidak Hal pertama yang bikin kalian nyasar itu Ikut orang gaib itu Benar atau tidak Sebenarnya tidak Kenapa saya bilang tidak Karena Saya kan keadaan sadar Sadar dan normal Iya Jadi Kenapa saya bilang Tidak dibawa oleh Maluk gaib atau apa Karena Itu benar-benar Salah jalan Kebetulan abang saya itu Udah satu tahun Gak pernah ke situ lagi Dan Hari itu Hari keempat kalinya Dia pergi ke situ Tapi maklum Ya udah satu Satu tahun Gak ke situ lagi kan Satu tahun itu Udah berubah lagi Iya udah berubah lagi Jadi kami ikuti jalan Yang Udah satu tahun Yang sebelumnya Oh iya iya Memang berdua Gak ada orang lain Waktu itu Ya memang berdua Gak ketemu siapapun di jalan Kebetulan kami berangkatnya Waktu itu Masih pagi Oh Masih pagi Jadi orang itu Belum ada yang berangkat Masih sepi Berarti berita tentang Awal kejadian Hilangnya itu Karena ikut makhluk gaib Itu Salah ya Salah besar Nah guys Jadi gak ada tuh Ikut-ikutan orang gaib Memang mereka nyasar Nah ada yang menarik disini Kan kesasar tuh Sampai 7 hari 7 malam guys Ngapain aja sih di hutan Selama 7 hari 7 malam Kita di desa itu udah heboh Menyangka kalian udah dimakan harimau lah Atau udah hanyut Kan melewati sungai Kita mikirnya itu hujan Terus kalian hanyut Di bawah arus Yaudah mati Meninggal gitu kan Ternyata masih hidup Sampai sekarang Udah ganteng sekarang guys Udah tau nih udah Kesasar gitu kan Malam pertamanya Ngapain aja Gak bawa tenda kan Enggak Kosong Oke Jadi kami Tidak ada bawa Perlengkapan Atau apa-apa Sebelum berantak itu Cuma kosong Lek istilah itu Cuma yang di tas tuh Cuma kunci motor HP dan dompet Itu saja Jadi waktu kesasar tuh Kami gak makan apa-apa Di siang hari Sampai sore Kami hanya Berjalan Dan terus berjalan Gak makan Minum sama sekali Kalau minum Minum air sungai Karena kami Mengikuti Air sungai Malamnya ngapain Ya istirahat Di dalam gelap Yang diiringi dengan hujan Hujan Malam pertama hujan Iya Karena waktu itu Terus berteduhnya Ada rumah kecil Atau apa gitu Kebetulan di hutan itu Tidak ada tempat Berteduh Atau apa-apa Kami hanya Di pinggir sungai itu saja Jadi alas kami di sungai itu Hanya daun pakis Yang udah tua-tua Tuhan Udah lebar Cuma itu Jadi alas Istirahat Oh jadi kasur Emang bisa tidur Tidak ada tidur Malam pertama Gak tidur sama sekali Dikenakan hujan Merasa cemas Atau gimana Dari situ Keberanian kita timbul Oh gitu ya Gak ada Nangis Takut Aduh hilang Kesat Nyesar Gitu Itu Gak ada buaya Gak ada Ada harimau Gitu Sempat mikir Ada hewan buas Babi Atau apa Gitu Itu gak ada Kepikiran lagi Saking timbulnya Keberanian Dari Entah dari 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 diri sendiri Jadi pikiran itu Fokus Gimana cepat Sampai pulang Itu saja Oke Mungkin ada Kawan-kawan yang mau tanya Sampai sejauh ini Ada pertanyaan Namanya Sabil Yang bawa Pada malam pertama Itu dan Baju Itu wasah Apa gak Kedinginan Atau Gimana cara Mengangatkan badan Atau Ya mencari Di kerinci Itu kan dingin Bukan main Apalagi di hutan Bisa apa namanya Penyakit orang Pendaki gunung Hipotermia Gak sampai Kena gitu ya Alhamdulillah Waktu itu Diberi kesehatan Oleh Yang Maha Kuasa Allah SWT Sehat Walal pihat Jadi Kedinginan itu Udah gak Kerasa lagi Kena sakin Apa Kebal Istilah Pikiran itu Gimana kita Harus kuat Dan terus kuat Untuk tetap Semangat Cepat pulang Jadi waktu itu kan Hujan Pakaian otomatis Basah Jadi selama Tujuh hari itu Tetap Pakaian itu Basah Siangnya Sempat kering sebentar Hujan lagi Kebetulan Waktu itu Musim Hujan Jadi di malam itu Cuma duduk Kayak gini Kalau nguling itu Hujannya Otomatis Air hujan Masuk dalam hidung Mata Jadi duduk Kayak gini Terus Sambil Menunggu pagi Oh itu Enggak Tidur juga Enggak tidur Tujuh hari tujuh malam Enggak Masa Enggak tidur Sama sekali Enggak Widi Bisa Bisa Kita nih Yang mahasiswa Dua hari dua malam Itu Enggak tidur Udah Kuyeng Udah pusing Tujuh hari tujuh malam Ditambah lagi Enggak makan apa-apa Enggak makan Binum air Masa enggak makan Sama sekali Kebetulan itu kan Di rimba Popohonan itu Sudah enggak ada Bubuahan Atau apa Yang ada cuma Semak gelukar Yang penuh duri Itu saja Jadi Tidak ada temu Bubuah Atau apa yang bisa dimakan Apa-apa itu Tapi tetap Merasa lapar Merasa lapar tetap Karena kita manusia Harinya dihitung enggak Dihitung Oh dihitung Dari hari pertama Sampai pulang ke rumah Terus sudah ada pirasat Waduh Orang kampung Pasti udah nyari ini Pasti ada Nah ada juga hal menarik Kalau di desa kita guys Apabila seorang istri Mengandung sudah Bitar 6-7-8 bulan 8 bulan 8 bulan ya Istri dari kakaknya Yusril ini Sedang mengandung 8 bulan Kalau di desa kita Kalau di desa kita Nggak boleh Keladang Karena takutnya Nanti ada musibah Salah satunya Hilang Kesasar Seperti ini Emang abangnya Nggak tahu atau gimana Kebetulan abang saya itu Bukan orang pulau tengah juga Bukan asli orang pulau tengah Oh bukan asli orang pulau tengah Kesasar di hutan itu Sempat bercerita dengan Saudara ipar saya itu Iya Bahwa Dia pernah mimpi Sebelum berangkat ke Danau Kacau itu Dia mimpi Kesasar di hutan juga Jadi waktu itu Kami bercerita Abang itu Bilang Bahwa hutan yang kami lewati Sepanjang perjalanan kami itu Hutan yang ada di dalam mimpinya Terus Saya tanya Kenapa dah bilang Maklum Kita udah berangkat Dia jawab Apa yang dalam mimpi dia itu Selamat Yang hutan yang kami lewati Oh gitu Terus Yang ngajak ke Danau Kacau Pertama siapa? Saya Gitu Oh bukan abang yang ngajak Bukan Terus Ada hal-hal aneh Yang ditemukan Nggak ada Hal-hal aneh Yang ditemukan Tidak ada Oh iya Kabarnya nih Ada banyak air terjun Iya Iya benar ya Ada berapa air terjun Yang ditemukan selama itu Saya itu hitung 12 macam Air terjun Karena kami Mengikuti Arus sungai Dari kerinci Mutar ke arah Muku-muku Oke guys Sekarang dari Cewek-cewek lagi yang Mau tanya Silahkan Messi ya Oke silahkan Messi Mau tanya apa Messi Dengar-dengar kan Kemarin Sempat hanyut kan Iya Tapi Katanya Yusri nggak bisa berenang Terus gimana caranya Kok bisa selamat Saya hanyut tuh Karena tidak Sengaja Setelah kami melewati Hutan Yang semakin Semak berluka Semakin berjalan Semakin semak Dan susah Mencari jalan Jadi kami itu Ngambil Solusi itu Majak tebing Udah separoh Kami majak tebing itu Pegangan saya itu Adalah akar Akar yang saya pegang itu Tertawunya putus Di bawah Saya yang menanti saya itu Adalah sungai Dengan Dalamnya Sekitar 5 meter Kebetulan Saya Seperti yang kakak bilang Saya tidak bisa renang Jadi Saya terus Di bawah Arus sungai Yang begitu teras Tapi Kakak saya itu Terus Mengikuti saya Melalui Manjat tebing itu Jadi Saya hanyut tuh Sekitar 30 meter Setelah saya hanyut tuh Depan saya tuh Ada air terjun Yang begitu tinggi Tapi Alhamdulillah Saya selamat Ditahan oleh Batu besar Di atas air terjun Itu tersebut Untung ada batu besar Yang menahan saya Kalau tidak ada batu besar Itu mungkin saya ikut terjun Dengan tingginya air terjun Tersebut Sangat tinggi Sangat tinggi Tapi Alhamdulillah Batu itu yang menahan saya Terus Abang saya Udah sampai juga Mengikuti dari Tebing itu Tersebut Jadi Saya ke pinggir sungai Itu dengan Pelan-pelan Ada lagi Hal-hal yang Kira-kira Aneh Atau yang paling diingat Sakit Atau gimana Sakit Sudah Tidak terasa lagi Karena Sakit Semangatnya Kita ingin Mencari pulang Itu Jadi sakit itu Sudah Tidak terasa lagi Bahkan Kuku kaki saya Kiri dengan kanan Itu Copot Keduanya Jadi Karena kesandung Atau Karena dingin Karena Sudah lembab Oh Karena lembab kan Selama Tujuh hari itu Pakai Pakaian Basah Dan sepatu pun Ikut basah Karena kami Oh sepatu masih tetap Dipakai sampai hari ketujuh Tidak dibuka sama sekali Tidak dibuka sama sekali Itu udah lepas aja tuh Kukunya Itu Kukunya Copot Karena Kesandung oleh Akar-akar Oh Karena sepatu pun Ikut Ikut Robek Berarti Tidak pernah ketemu Yang namanya Danau Kacau Waktu itu Kebetulan Waktu itu kan Kesasar Sekitar Lima menit lagi Perjalanan Iya Memang dekat lagi Sekitar lima menit Perjalanan Setelah sungai itu Udah mau nyampe Danau Kacau Tetap Ya Namanya juga Kesasar Iya Namanya juga Kesasar Mutar-mutar Iya Benar-benar Terus Kalau hujan Tidurnya kayak gini Iya Jangan Gitu Itu Siapa yang nyuruh Inisiatif sendiri Inisiatif sendiri Karena tidak ada tempat Berteduh atau apa Malau di pinggir sungai Oke guys Sekarang ada yang mau tanya nih Katanya ada yang aneh lagi guys Kali ini yang bertanya adalah Luki Tanyanya apa Katanya dari sisu dari desa Masyarakat desa Justerilah ada mendengar suara azan Sama ngaji juga Apa itu benar? Itu benar Kami selama perjalanan itu Yang kami dengar dalam hutan itu Suara azan dan orang mengaji Dengan suaranya yang begitu merdu Sangat jelas Sangat jelas ya Semakin kami jalan Semakin jelas suaranya Tapi semakin jelas Semakin jelas Tapi perjalanan kami itu Semakin jauh Dan semakin jauh Woi Merinding saya guys Ya Kalau dengar suara azan Berarti sudah Dekat dengan desa Dekat dengan desa Otomatis sudah dekat dengan masjid Iya Secara logika kan Iya Semakin dekat Berarti dekat sama masjid Tapi ternyata Makin jauh Semakin jauh Makin masuk arah hutan gitu ya Berarti itu benar Benar Bukan mengada-ada ya Benar Memang benar Nah Akhirnya azan kan selesai Ngaji selesai Habis itu Kami lanjut lagi Perjalanan itu Tau-tau Ada lagi Yang mengaji Dalam hutan itu Dan Saya percaya Woi Ini sudah dekat dengan Masjid Atau di desa-desa Jadi Semangat saya berjalan Dan terus berjalan Bagaimana saya harus Cepat sampai di Tempat orang mengaji itu Atau di desa itu Setelah Kami sadar Woi Kok selama Mendengar itu Semakin Jauh perjalanan kami Dan saya Pikir positif Mungkin Dengan orang mengaji ini Ada petunjuk bagi kami Untuk Jalan pulang Atau apa Sudah hari keberapa? Itu kalau tidak salah Orang mulai mengajinya Dalam hutan itu Hari ketiga Kami kesasar Masih ada empat hari lagi Berarti ya Masih ada empat hari lagi Tapi Setelah saya bertemu Dengan orang Menyelamatkan saya itu Saya bertanya langsung Apakah di Sekitar hutan ini Ada masjid terdekat Atau mikrofon Yang begitu Besar suaranya Tapi orang itu Menjawab Kalau Masjid di sekitar Hutan ini Tidak ada Karena Semakin Kami berjalan ini Sudah jauh Dari desa Atau apa Ya memang Sudah Memang Hutan Hutan rimba Gitu lah Jadi Orang itu menjawab Itu bukanlah Dari Suara dari masjid Atau orang Orang ngaji Dari masjid Atau apa Bukan Azam dari masjid Bukan orang ngaji Dari masjid Jadi itu mungkin Istilahnya itu Kita percaya Atau tidak percaya Maluk Maluk Gaib Entah apa Yang mengaji itu Itu tidak tahu Yang jelas Saya mendengar Orang ngaji itu Saya Saya jadikan Petunjuk Bahwa Itu sudah dekat Dengan desa Atau masjid Oke Ada lagi yang mau bertanya Nah sekarang ada lagi Yang mau bertanya Dari cewek-cewek Kita persilahkan Kepada Ripa Jadi Pertanyaannya Kan sudah Empat hari Di hutan Terus Tidak makan apa-apa Ada tidak perasaan Nyerah Atau gimana Kayak kepikiran Negatifnya Gitu Kayaknya Tidak bakal selamat deh Untuk menyerah Mungkin tidak ada Karena Yang di pikiran saya itu Masih tetap semangat Bagaimana cara Pulang lebih cepat Tujuan itu Rumah sendiri Rasa menyerah Apa-apa itu Tidak ada Capek Mungkin capek Udah empat hari Udah empat hari Ditambah lagi Tidak makan Cuma minum Air putih Dari sungai tersebut Capek itu Bisa dibilang Udah Tidak terasa lagi Karena Kita udah terbiasa Udah lebih dari Tiga hari Jadi Kami tetap lanjut Berjalan Berarti Masih ada Kayak rasa optimis Gitu Buat Nyampe di kampungnya Lagi gitu ya Iya Masih ada Oke Masih Ada lagi Hal-hal aneh Yang kira-kira Terjadi ya Perjalanan saya kan Udah empat hari Tapi Kalau tidak salah Singat saya itu Hari ke-6 Saya udah ketemu lagi Dengan Empat Orang Dari desa Lempur Tersebut Yaitu Kiriman Atau Suruhan Dari Keluarga Bisa dibilang itu Orang kepercayaan Dari keluarga Istilahnya Disuruh Untuk mencari kami Karena dari Masyarakat Desa Pulau Tengah itu Mungkin Udah mulai Capek Atau apa Jadi Dihutuskan Hari tersebut itu Hanya empat orang itu Yang berangkat Untuk menjemput Mencari kami itu Tapi Setelah Itu Kami bertemu Dengan Orang Berkepat itu Kalau tidak salah Jam 18.30 Itu maghrib Maghrib Terus Saya Mikir Kan Selama Selama di Hutan Itu Saya Mimpi Kok Lohayal Atau Mimpi Katanya Tidur Istilah itu Heran Heran Sendiri Kenapa Ini Mimpi Atau Nyata Sebelumnya Itu Kan Sempat Juga Tidur Sementara Walaupun Dalam Hujan Saya Mimpi Bertemu Orang Orang Bepat Orang Itu Pakaiannya Itu Dan Dia Mengasih Langsung Dia Ngasih Botol Air Minum Botol Nai Jawa Dan Saya Terus Heran Kok Sama Dengan Mimpi Saya Dan Apa Yang Saya Mimpikan Di Dalam Hutan Itu Menjadi Kenyataan Mungkin Saya Mimpi Di Malam Ke Lima Misalnya Hari Kenam Yang Terjadi Dan Setelah Kedepannya Itu Tetap Terjadi Apa Yang Mimpi Saya Dan Saya Pun Heran Kenapa Mimpi Saya Di Hutan Itu Jadi Kenyataan Sampai Setelah Sampai Turun Sampai Sampai Orang Akhirnya Ditemukan Sebelumnya Memang Sudah Dicari Sama Orang Desa Sudah Satu Desa Nyari Sudah Menyerah Sudah Tujuh Desa Sudah Tujuh Desa Yang Cari Itu Sudah Ratusan Ribuan Ribuan Ya Sudah Ribuan Orang Yang Cari Kehutan Itu Sudah Nyerah Sudah Pasrah Sudah Sudah Hilang Sudah 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 Nyerah Akhirnya Keluarga Berdiskusi Menyuruh Empat Orang Utusan Keluarga Yang Cari Terbiasa Mencari Orang Kesasar Memang Dari Keluarga Sendiri Keluarga Dekat Itu Om Keluarga Dekat Atau Berarti Kira-kira Orang Kepercayaan Desa Empat Orang Kepercayaan Desa Untuk Mencari News Real Yang Diutuskan Dari Desa Bukan Ramai Ramai Lagi Berarti Bukan Ramai Ramai Lagi Empat Orang Inilah Yang Menemukan News Real Nice Ini Gimana Ceritanya Hari Ketujuh Hari Ketujuh Ini Gimana Ceritanya Guys Hari Ketujuh Hari Ketujuh Hari Ketujuh Hari Ketujuh Hari Ketujuh Akhirnya Orang Empat Orang Utusan Desa Ini Diutuskan Untuk Mencari News Real Orang Khusus Lah Yang Sudah Berpengalaman Sudah Sering Cari Orang Di Hutan Gitu Ya Gimana Ceritanya News Ditemukan Kami ditemukan Itu kan Maghrib Kami sudah Buat Alas Istirahat kami Itu dari Daun Pakis Yang sudah Tua-tua Di pinggir sungai Waktu itu Saya ditemukan Waktu kami Sudah Istirahat Terus Saya mendengar Dari Seberang sungai Itu kan Semak Belukar Juga Ada Ada Orang Yang Istilah Itu Sama Dengan Besorak Di Hutan Terus Saya Lagi Ikut Besorak Kan Maklum Lagi Hutan Kan Tersan Jadi Saya Lihat Di Seberang Sungai Keluarlah Empat Orang Itu Tersebut Lalu Orang Itu Menyeberangi Sungai Dengan Lewati Dengan Kayu Besar Dengan Lewati Batu-batu Jadi Langsung Datangi Kami Langsung Dikasih Minum Disuruh Istirahat Atau Apa-apa Anehnya Saya Kepikiran Kok Orang Ini Bawa Pakaian Saya Dari Rumah Kebetulan Pakaian Di Bawa Itu Pakaian Istilah Itu Kesukaan Saya Mungkin Pakaian Itu Supaya Saya Bisa Percaya Dengan Orang Itu Tersebut Jadi Setelah Ketemu Orang Itu Gembira Atau Apa Ya Pasti Bersyukur Akhirnya Selamat 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 Setelah Itu Dibuat Tempat Istirahat Atau Apa Sejenis Tenda Atau Apa Jadi Kami Istirahat Menunggu Pagi Lagi Untuk Menunggu Pagi Berarti Setelah Ditemukan Langsung Turun Istirahat Lagi Sama Barang Sama Empat Orang Itu Kemulihan Jadi Malamnya Itu Menunggu Pagi Istilah Kami Bercerita Dengan Orang Kerempat Itu Tersebut Kami Ditemukan Kekadaan Sehat Terus Dibilang Kami Ini Grup Orang Yang Kesepuluh Dicari Orang Itu Yang Kesasar Di Hutan Itu Kesepuluh Dan Ditemukan Grup Kesepuluh Grup Kesepuluh Grup Kesepuluh Orang Cerita Dengan Larutnya Malam Tersebut Itu Bahwa Kami Ini Orang Yang Ditemukan Dalam Kekadaan Yang Selamat Dan Keadaan Normal Selebihnya Itu Orang Yang Ditemukan Mereka Itu Yang Sebelumnya Ada Yang Hilang Ingatan Sudah Belumut Sudah Belumut Belumut Sudah Lama Sasar Sudah 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 Belumut Sudah Belumut Atau Apa Belumut Ya Begitulah Istilah Belumut Bahasa Kasarnya Sudah Belumut Sudah Belumut Bagi Bagi Yang Tau Belumut Tolong Dijelaskan Di bawah Komen Guys Terus Terus Lumbau Kita Lumbau Tempatan Jadi Kamilah yang ditemukan Keadaan Normal Dan Sehat Masa Sampai Hilang Ingatan Yang Meninggal Ada Itu Kan Orang Yang Hilang Sebelumnya Yang Dicarikan Oleh Empat Orang Tersebut Berarti Nginap Dulu Satu Malam Besok Paginya Baru Pulang Baru Pulang Dan Setelah Pagi Pagi Pun Datang Kami Langsung Menyambut Langsung Melanjutkan Perjalanan Untuk Pulang Mungkin Perjalanan Itu Tidak Lagi Sama Dengan Hari Sebelumnya Mungkin Perjalanan Itu Udah Ada Tujuannya Yang Pasti Jelas Pasti Sampai Rumah Cepat Jadi Semangat Perjalanan Pulang Berapa 7 jam Lagi Perjalanan 7 jam Turun 7 jam 7 jam Perjalanan Itu Yang kami Lewati Adalah Melewati Perbukitan Itu Mendaki Turun Mendaki Itu Yang kami Lewati Lama Juga Berarti Emang Jauh Hilangnya Memang Jauh Kan Udah 6 hari Perjalanan Iya Kalau kami Tambah Lagi Perjalanan Sekitar 2 hari Kami Sampai Bisa Tembus Di Desa Mukum Tersebut Dengan Mengikuti Aliran Sungai Tersebut Syukur Syukur Tidak Ketemu Sama Buaya Alhamdulillah Waktu Perjalanan Dan Kesasar Di Utan Itu Tidak Menemukan Hewan Buas Atau Apa Bahkan Nyamuk Pun Saya Tidak Temukan Karena Dalam Keadaan Hujan Setelah Lamanya 7 jam Kami Di Perjalanan Menuju Pulang Itu Tentu Disambutlah Dengan Masyarakat Yang Begitu Banyak Di Pintu Rimba Tersebut Kami Disambut Dengan Ambulan Dengan Ambulan Perlengkapan Kesehatan Medis Atau Sebagainya Jadi Saya Langsung Disuruh Masuk Ke Ambulan Dan Saya Dicek Kesehatan Jadi Sebelumnya Saya Menolak Untuk Dicek Kesehatan Atau Apa Kan Tujuan Pukiran Ingin Cepat Pulang Terus Saya Dipaksa Bukan Sombong Atau Apa Jadi Saya Terima Ikuti Perintah Orang Lebih Tua Dari Saya Jadi Saya Masuk Dalam Ambulan Saya Dicek Dengan Seluruh Kesehatan Saya Jadi Alhamdulillah Saya Tidak Kenapa Sudah Saya Bilang Sebelumnya Saya Sehat Saya Bilang Jadi Setelah Itu Saya Langsung Disuruh Keluar Lagi Dari Mobil Ambulan Langsung Pindah Mobil Langsung Datang Ke Rumah Barang Yang Empat Orang Yang Mencari Kami Di Desa Lempur Tengah Tersebut Lempur Tengah Orang Lempur Tengah Kejamatan Gunung Raya Tanggapan Pertama Keluarga Di rumah Itu Seperti Apa Tanggapan Keluarga Di rumah Gimana Tanggapan Pertama Orang Di rumah Pasti Istilah Itu Nangis Di Peluk Syukur Nangis Terharu Sampai Rumah Alhamdulillah Terus Dikunjungi Dan Diucapkan Selamat Dari Masyarakat Dari Pulau Tengah Dan Keluarga Dari Luar Katanya Sampai Bupati Juga Menjenguk Ya Setelah Sampai Misalnya Kami Kisasar Hampir Satu Minggu Jadi Hari Malam Ketujuh Kami Sampai Di rumah Pagi Besoknya Lagi Langsung Bapak Bupati Kerinci Berkunjung Ke Tempat Saya Jadi Cerita Hilangnya Yusril Di Danau Kacau Ini Selama Lebih kurang Tujuh Hari Itu Sudah 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 Dibukukan Dan Sudah Ditandatangani Ceritanya Bahwa Cerita Ini Benar-benar Terjadi Oleh Bupati Kerinci Bapak Adi Rozal Nah Dan Buku Ini Berjudul Apa Yusril Kisah Nyata Tragedi Danau Kacau Mimpi Jadi Kenyataan Oke Nah Tepung tangan Dulu Ya Katanya Buku Ini Akan Dicetak Tahun Ini Atau Secepatnya Akan Dicetak Secepatnya Barangkali Bagi Yang Nonton Bagi Kalian Yang Betah Nonton Sampai Disini Kalau Kalian Mau Tahu Gimana Ceritanya Kalau Kalian Lebih Suka Baca Atau Gimana Boleh Hubungi Kita Atau Komen Di Bawah Atau Hubungi Yusril Langsung Buat Beli Bukunya Barangkali Ya Bukunya Akan Segera Terbit Bagi Teman Teman Yang Ingin Tahu Lebih Terperinci Lagi Bagaimana Cerita Dalam Bentuk Tulisan Silahkan Hubungi Yusril Di Instagram Apa Yusril Mahendra Underscore 12 Yusril Mahendra Underscore 12 Oke Guys Terima kasih Yusril Sudah Bersedia Untuk Hadir Di Channel Abikelmana Jangan Lupa Buat Teman Teman Sekalian Like Comment Dan Subscribe Channel Abikelmana Silahkan Comment Di Bawah Kedepannya Kita Mau Bikin Video Apa Oke Terima Kasih Semuanya Sebelum Kita Mengakhiri Kita Mau Tahu Dulu Nama Instagram Dari Semua Yang Ada Disini Cewek Cewek Dulu Guys Nah Dari Sebelah Sana Yang Paling Kanan Instagram Apa Hafizanazira 16 Mia 51 Underscore Dua Kali Maisy Julia M E S Julia Oke Siap 0 Derajat Celcius Oke Lanjut Yusril Udah Ya Infa Selesabil 17 V Ini Ya Wih Ate Luki Laud Luki Apa Nyebut Instagram Sendirian Susah Ya Maaf Luki Laud Luki Laud Oke Siap Luki Laud Saya Abikel Mana Siap Oke Terima kasih Buat Sekalian Yang Sudah Nonton Sampai Sejauh Ini Sampai Jumpa Di Video Abikel Mana Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Semuanya Sampai Dan Terima kasih Sampai нал selamat menikmati